Walaupun kita, saya ini di sepatu 47 tahun, dari tahun 74. Untung saya puji Tuhan, saya bisa dipelajari. Ini sepatu 5. Yang buksak lagi, perkara klaimnya kelupas. Kalau dia kelupas sebagian, kita terpaksa bagaimana juga harus kita lepas. Yang paling sulit kita melepas sol, takut robek, karena ini barang mahal. Yang lebih sulit lagi, ini semuanya satu persatu harus kita hamplas, dibuang semua lem. Dibuang semua lem. Bereskan, kayak gini kelupas-kelupas, kita harus diselesaikan dengan yang baik. Nah, ini sama. Saat bongkar ini, kalau nggak hati-hati ini robek. Ini robek. Kalau nggak hati-hati, ini. Jadi, disinilah kita itu. Nah, ini kicker. Penyakitnya yang ini kemarin sama, penyakitnya ini sama. Tapi, ini udah dipres kembali. Di itu kembali. Tidak ada masalah. Ini udah selesai. Maka, kita disini, segala apapun butuh satu proses. Kita, kalau mau semisanya itu buka toko servisan atau buka toko sepatu, itu pertama mereka itu suka, mereka pegawai itu suka tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena, pertama dia kalau belajar itu belajar yang benar. Belajar ke satu, mau jadi seorang manajer atau seorang bos. Dia harus belajar, pertama, bagaimana cara merangkai gudang. Kalau untuk toko, retail sepatu. Setelah gitu, bagaimana cara menyusun di dalam gudang. Keempat, ketiga. Nah, setelah itu, bagaimana membuat rak sepatu dengan yang baik. Bagaimana menyusun sepatu. Servisan, sama. Kita harus tahu. Ini bagaimana caranya dan itu bagaimana caranya. Ini cocok dengan lem apa. Itu cocok dengan apa. Itu kita harus benar-benar dipelajarin. Tapi, zaman sekarang mereka itu kurang yakin untuk mempelajarin semuanya. Inilah. Kalau kita, karena saya di persepatuan sudah 47 tahun. Maka, saya mempelajarin dengan sampai sekarang. Di umur saya yang ke-67, tetap saya belajar lagi sekolah lagi dan sekolah lagi. Karena setiap datang barang, sepatu, kasusnya beda-beda. Solnya pun, ini sama kikar, tapi solnya juga beda. Bahan pun beda. Oke, terima kasih.